Kik, terima kasih ya. Waktu aku sedih, kamu mengingatkan aku untuk jujur mengaku pada Tuhan. Sekarang aku merasa lega. Syukurlah, Di. Aku senang. Sekarang kamu sudah nggak sedih lagi. Ternyata kebaikan Tuhan bisa dinyatakan lewat kehadiran orang-orang di sekitar kita ya, Kik. Benar, Di. Keluarga, sahabat, atau guru juga bisa menjadi cara Tuhan mengasihi kita. Kamu sadar nggak, Kik? Tuhan sudah menghibur aku lewat kamu loh. Jangan sedih terus-terusan ya, Di. Tuhan itu sangat menyayangi kita dalam situasi apapun. Nggak, Kik. Aku percaya kebaikan Tuhan bisa aku rasakan lewat orang-orang yang ada di sekitarku. Aku juga, Di. Kita sama-sama belajar untuk bersyukur akan kebaikan Tuhan di hidup kita ya. Adik-adik, mari kita membaca kitap ratapan 3 ayat 21-26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nabi Yeremia merasa lega telah mengungkapkan perasaannya dengan jujur kepada Tuhan. Ia kemudian menyadari bahwa Tuhan tetap setia mengasihi umatnya. Ia menghayati bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidupnya. Meskipun pada waktu itu ia harus menjadi saksi kehancuran Yerusalem. Adik-adik, kita pasti pernah mengalami kesulitan dalam hidup. Ketika mengalaminya, bisa saja kita merasa keadaan kita tidak baik. Kita merasa sedih. Namun jangan larut dalam kesedihan terus-menerus. Lihatlah kebaikan Tuhan yang selalu hadir bagi kita. Kebaikan Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari berdoa. Bapak di surga terima kasih untuk kebaikanmu yang selalu aku rasakan dalam setiap pengalaman hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB. Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA. Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih telah menonton!